Hai selamat malam shalom Bapak Ibu sekalian kebenaran malam ini akan kita renungkan dari hidup kita sendiri selama ini hidup macam apa yang sudah kita jalani Waktu 24 jam dalam sehari untuk apakah itu jika kita perhatikan waktu tidur kita antara 6 sampai 8 jam waktu bekerja kita minimal 8 jam sisanya untuk makan mandi dan sebagainya jika demikian berapakah sisa waktu yang kita pakai untuk mencari Tuhan ini seharusnya menjadi perenungan bagi kita semua agar kita tidak hidup dibawa oleh arus rutinitas mari malam ini sebelum kita menutup mata beristirahat malam mari kita renungkan hidup macam apa yang kita jalani selama ini jangan sampai kita hidup dalam kesiasiaan coba kita pikirkan selama ini kita mencari apa sih bekerja keras bekerja keras sibuk dengan berbagai macam kegiatan sehingga keluarga pun sedikit terlantar mari kita renungkan baik-baik agar ke depan hidup kita menjadi lebih berarti lebih bermakna sesungguhnya hidup ini hanya antri 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 pada kematian hanya saja kita tidak tahu nomor antrian kita jadi halangkah sia-sianya kalau kita hidup ini tidak mempersiapkan kekekalan oleh sebab itu ke depan mari kita rencanakan hidup kita dengan benar jangan asal mengalir seperti air bertiup seperti angin mari kita arahkan segala kegiatan kita hanya untuk mempersiapkan kekekalan hidup semacam itu pasti luar biasa pasti kita menjadi berkat bagi sekeliling kita pasti kita semangat hidup pasti kita menyenangkan Tuhan lupakan saja segala ambisi yang tidak berhubungan dengan kekekalan sedara mari kita bertopat lagi selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua amin terima kasih terima kasih terima kasih